Intro Kontribusi perantau dalam pembangunan daerah selama ini sudah terasa membuktikan para perantau memegang peranan strategis dalam kemajuan daerah. Pengarapan potensi daerah sangat menguntungkan campur tangan para perantau. Tentunya akan menjadi sebuah kekuatan yang akan saling mengisi antara pemerintah daerah dan perantau dan menggerakkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Upaya tersebut tentu penting untuk dimaksimalkan sehingga terus dibangun sineguritas antara perantau dengan pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat negari. Dilihat perang perantau dalam membangun kampung ahlamannya baik bantuan berupa uang atau modal untuk pembangunan fisik maupun fisik dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dan terkait dengan hal tersebut, IPELMI dan IKKT Padang menggelar hal-hal bi-halal. Dalam KGT Nisan, untuk Saturami juga diserahkan sebelah bantuan untuk pembangunan tiga masjid di kawasan kota tangan. Perantauan dan ranah. Jadi terkait dengan kontribusi IKKT terhadap ranah, makanya dibentuklah koordinasi wilayah. Artinya wilayah asal daripada para perantau yang ada di Jabodetabek tersebut. IKKT kan organisasi perantauan kota tangan yang ada di Jabodetabek sampai dengan sumber. Kemudian sebenarnya IPELMI ini sudah lama terbentuk, cuma vakum. Jadi dengan program IKKT saat ini, kita hidupkan lagi organisasi rantau, agar dalam IKKT memberikan kontribusi terhadap kampung alaman, ada organisasi yang mewadahi, agar ada koordinasi kami antara IKKT. Kalau IKKT itu kan dia sifatnya menyeluruh kecamatan kota tangan. Tapi kalau ada bantuan ke Lubu Menturun, ya IPELMI adalah belajar ikatan rantau, kota tangan, Lubu Menturun yang ada di Jabodetabek. Jadi program kami adalah bagaimana sinergi antara perantau dan ranah. Tujuan acara halal-halal luarga Lubu Menturun ini dengan perantauan, dengan perantauan luarga Lubu Menturun, perantauan dari kecamatan kota tangan, untuk mengajak berseraturahmi, berseraturahmi yang mana orang rantau berseraturahmi dengan orang asli. Namanya kehidupan kita nggak tahu, tapi kita akan bangun berseraturahmi itu dengan baik, sehingga kita merantau merasa senang, merasa tidak punya beban kepada orang yang dirantau. Daripada ngeran-ngeran Aengis melaporkan.